Oh, apa trik itu? Sebenarnya disini juga diperlihatkan kekhawatiran dari para agent mentor karena pertandingan di luar markas mata sudah lama tidak dilakukan dan orang yang menggagas pertandingan ini adalah Datuk Hisam. Dan sebenarnya Nat juga masih bingin sih antara peran teknologi mata dan para agent muda itu untuk kemajuan saib raya itu seperti apa? Jadi kita perhatikan aja nanti. Di scene berikutnya kita diperlihatkan presentasi dari Datuk Hisam mengenai proyek Datuk Hisam yaitu Azurium for Everyone Green Energy. Singkatnya Datuk Hisam mengembangkan sebuah bahan bakar alternatif yaitu Azurium Synthetis atau Azurium Lestari yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan yang si bahan bakar ini bisa menjadi alternatif dari Azurium yang biasa yang sepertinya ketersediaannya mungkin semakin langka. Terlihat juga Azurium Synthetis ini memiliki daya energi yang jauh lebih besar daripada Azurium biasa karena satu sampel Azurium Lestari memiliki daya yang bisa menyalakan mesin jet kapal terbang yang memakai 4 liter patrol atau bensin setiap saat. Kemungkinan besar tujuan utama anggota Numeros menyerang kembali bisa jadi untuk merebut teknologi dari Azurium Lestari ini karena ini bisa sangat berbahaya ketika kekuatan yang besar disalahgunakan oleh orang yang jahat. Jujur karter Datuk Hisam ini menjadi sangat menarik karena kita tidak tahu dia ini benar-benar baik atau pura-pura baik karena di salah satu scene terlihat Datuk Hisam yang tersenyum mencurigakan seperti menandakan kalau dia adalah seorang penjahat. Beralih kepada scene berikutnya terlihat Rizwan dan Dos yang sedang menuju Cyber Science entah apa yang dituju oleh Rizwan dan Dos ini dari Sinko yang pasti kemungkinan mereka berencana untuk menghentikan serangan dari anggota Numeros. Cukup menarik juga disini walaupun Rizwan dan Dos bekerja sama tapi Rizwan masih menaruh curiga kepada Dos yang bisa kepan saja menghianati Rizwan mengingat micro bug yang ada pada tubuh Dos sudah dihilangkan. Uniknya disini Dos menegaskan kalau anggota Numeros bukan temannya dan dia mengikuti Uno tapi bukan pada Sinko. Yang bisa disimpulkan sepertinya anggota Numeros itu semuanya tidak suka dengan kepemimpinan dari Sinko dimulai dari Tres yang terpaksa ikut karena sudah diselamatkan Sis dan Siti yang dipaksa kembali bergabung Noevi yang ternyata tidak suka dengan ketiktak toran dari Sinko dan Dos yang terang-terangan membelot dari Numeros. Baiklah cerita ini bakal kita sambung di part 2 jadi stay tune terus di Nas Artpedia dan bagi kalian yang suka konten seperti ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Ayah kata dari Nat Sayonara Arigatoguzinasta Matane Bye Sub indo by broth3rmax